Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel cara otodidak kali ini saya akan berbagi trik cara untuk mengedit, memperbanyak dan merename file yang berisikan metadata yang akan digunakan pada saat upload di openshys secara otomatis menggunakan aplikasi python untuk mengedit file tersebut, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi visual studio code nah teman-teman bisa mendownloadnya langsung dari websitenya namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel cara otodidak bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya oke kita mulai saja, teman-teman silakan untuk mendownload aplikasinya langsung di websitenya setelah proses download selesai, silakan di install nah karena disini saya sudah menginstall jadi kita langsung saja untuk mengedit file yang berisikan metadata nft langsung saja dibuka menggunakan aplikasi visual studio code nah untuk yang pertama di bagian name ini, ini adalah nama nft teman-teman silakan disesuaikan dengan nama nft nya disini saya pakai nama mentilin army atau akan saya ubah menjadi sifil teman-teman boleh menyesuaikan dengan nama nft nya lalu deskripsinya silakan teman-teman ubah selanjutnya adalah isi dari pada properties nft kita disini teman-teman bisa berubahnya, bisa menyesuaikan silakan ini sudah saya edit jika sudah selesai mengedit silakan untuk di save lalu keluar dari aplikasi setelah kita edit kita akan memperbanyak file yang berisikan metadata ini saya ambil contoh ya ini saya block saya perbanyak ini cukup ini jumlahnya ada 128 item ini saya anggap jumlah nft saya sebanyak 128 item kalau teman-teman punya lebih dari ini silakan ada yang mungkin punya 1000 ataupun 2000 silakan bisa menyesuaikan selanjutnya ini akan saya block kemudian di rename menggunakan nama file atau nama apa aja terserah teman-teman kemudian di enter nah ini sudah jadi nama file 1.json namun yang akan kita butuhkan pada saat upload nft secara otomatis menggunakan tautan nah nama filenya harus seperti ini ya 12345 sampai dengan 128 langsung saja kita edit kita kembali lagi ke sini langkah berikutnya adalah kita memerlukan nama-nama file yang ada di dalam folder ini untuk dimasukkan ke dalam aplikasi microsoft office excel untuk mempermudah caranya kita bisa menggunakan aplikasi cmd caranya seperti ini kita tekan shift lalu klik kanan kita pilih open command window nah lalu kita masukkan perintahnya ini perintahnya langsung saja kita salin kemudian kita masukkan ke dalam cmd nah ini sudah jadi ini adalah file yang berisikan nama-nama file yang ada di dalam folder ini ya kita buka saja file 1.json ini file 1.json sampai dengan 128 ya kita buka aplikasi microsoft office excel ini saya paste di sini nah inilah nama-nama yang ada di dalam folder file json kemudian saya ketikan rent di sini adalah nama file lama atau saya kasih nama-nama lama di sini adalah spasi ini adalah tanda petik di sini adalah angka di sini ekstensi dan ini adalah nama baru nama baru yang kita targetkan kemudian ini adalah script yang terakhir adalah script ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi cmd ini langsung saja double klik ya ini spasi kita isi dulu spasi kemudian double klik ini tanda petik ini angka 1 2 3 ini ekstensinya dan ini nama barunya yang akan kita targetkan adalah 1 dan dot season kita terbanyak lagi dan inilah script yang bukan kita perlukan rintahnya kita masukkan sama dengan kemudian kemudian ren dan spasi dan petik dan nama file lama dan petik dan spasi dan petik lagi kemudian nama baru dan petik nah nanti hasilnya akan seperti ini tulisan ini datanya ada dalam sini semua jadi teman-teman bisa menyesuaikan setelah ini jadi kita langsung double klik nah inilah perintah yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi cmd jadi ketika ini sudah jadi ya kita block saja sampai dengan yang pertama kita klik kanan kita salin lalu kita masukkan ke dalam cmd kita pastikan disini nah maka nama-nama file ini langsung berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 128 kalau teman-teman punya NFT berarti lebih dari 128 silakan dapat menyesuaikan mungkin ada yang punya 500 punya 1000 atau lebih silakan ya ini saya contohkan saja sampai dengan 128 oke sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel cara atau tidak bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati